Hi girls, selamat datang di channel youtube aku Kali ini aku mau ngasih tau Gimana caranya buat konektor masker hijab Yang muda, murah, dan tetap mefa Jangan di skip ya Nih pertama-tama harus nyiapin gunting dulu Jauh lebih small, lebih bagus Yang penting tajam ya Aku pake yang kayak gini aja Terus, aku beli tasi Atau benang-bening, ini tuh harganya 3000an Aku pake bahan yang ini soalnya murah Kalo bahan yang karet juga Bagus sih, tapi agak mahalan Soalnya temanya kan kali ini murah ya Dan tetap mefa Nah, selanjutnya Aku pake mute, warnanya yang Agak salem-salem gitu Yang kayak gini nih, sama yang warna putih Kayak gini Nah, soalnya perpadon warna Kayak gini tuh cantik banget Apa-apa tuh tergantung perpadon warnanya aja sih Nah, berikutnya Ada kodokan Terus ada ring emas, masing-masing tuh Pakenya dua ya, karena kiri Sama yang kanan Selanjutnya pake Kokot udang Kokot udang yang ini tuh aku pake yang gold Dan yang ukurannya 12mm Karena pake yang itu Nih liat nih perbandingannya Yang 10 sama yang 12 Yang 10 sama yang 12 tuh jauh lebih keren Yang 12 Nah, boleh di screenshot nih bahannya ya girls Ini ada storage ala-ala buatannya aku Ini tuh sebenernya kotak dari adik ipar aku Jadi dia habis nikah Terus dapet hadiah dari temennya Temen-temen bisa bikin sih Kayak ginian nih Gampil banget Nah, aku tuh mau pake yang Mute yang ini sama yang ini ya Nah, kalau misalnya Temen-temen mau Aku bikin tutorial lagi Temen-temen boleh komen Aku pake yang ini Yang ini ya Kalian mau pilih warna apa aja Aku boleh bikin lagi Nanti di channel youtube aku berikutnya Nah, abis itu ambil si tasi Atau beneng-beningnya tadi Kita tuh pakenya ukurannya 30cm ya Diguntingnya 30cm Karena Konektor masker itu Rumusnya adalah 20cm Nah, si tasinya ini Aku guntingnya 30cm 25 atau 30cm Karena kan nanti mau digunting lagi nih Nah, kan Gak usah terlalu takut hemat girls Karena bahannya banyak kok Ini aku iketnya biasanya Sampai 2-3 kali Kenapa? Buat make sure aja Karena kalau misalnya Cuman sekali Itu biasanya copot Dari si kodokannya Nah, kayak gini nih Nah, habis itu Masukinlah si kodokan ini Ingat kalau habis diikat Kodokannya masuk ya Jangan langsung mute-nya Caranya juga perhatiin ya Habis itu masukin si mute-nya Aku pake yang putih Yang kecil ini Warna putih 5 biji Habis itu Si yang coksu tadi Yang peach tadi itu 3 Habis itu aku masukin lagi 5 Habis itu aku masukin lagi 3 Pokoknya selang-seling-selang-seling Gitu deh Pokoknya Nah, kan Gampil Nah, temen-temen Ini tuh rumusnya Karena kita pake 20cm Si konektor ini Jadi Si mute-nya tuh Harusnya Rumusnya tuh 16-17cm Jangan lebih daripada Itu baiknya Karena kenapa Nanti dipakein Maskernya tuh Longgar Nah, kayak gini nih Karena nanti Belum lagi si ring masknya Sama si kokot udangnya Belum masuk Jadi Kalau misalnya udah masuk Semuanya tuh Udah 20cm Nah, kayak gini Ini udah cantik banget kan ya Ih, gila Keren banget sih Abis itu masukin lagi si Kodokannya Di ujungnya tadi Terus kita ikat Sebisa mungkin Di ujungnya banget ya Di ikatnya Sebisa mungkin Ada juga tuh Si pinset Pinsetnya Yang ujungnya tuh Agak-agak Lancip gitu loh Boleh juga pake itu Buat ngebantu Kalau aku sih Pake yang gini aja Abis itu digunting deh Nah, terus Temen-temen Boleh dibakar Boleh juga enggak Ini opsional aja Kalau aku sih Sukanya dibakar Karena gak suka tuh Kalau misalnya Keluar-keluar Gitu loh Ininya Si tasinya itu Nih, kayak gini Di ujung-ujungnya aja Gitu Pokoknya ini opsional aja sih Mau dibakar Apa enggak Abis itu Ditutup lagi Pake tang Lagi-lagi Tang itu opsional Ya, girls Boleh pake Boleh enggak Kebetulan dirumahin Di rumah aku tuh Ada Kayak ginian Jadi aku pake aja deh Aku manfaatin aja Kalau gak ada juga Jangan dipaksain Jadi kan Kita bisa ngumpulin Modal lagi tuh Kalau misalnya di ujungnya Masih muncul Balik gunting tuh Yang menyempil lagi Habis itu Tadang Jadi deh Nah, selanjutnya Kita pasang nih Si ring emasnya Ini opsional juga ya Ring emas ini Sebenernya boleh pake Boleh pake ring emasnya Boleh juga Langsung si Kokot udangnya Kayak gini nih Cuman kalo aku sih Lebih suka pake ring emasnya Karena Apa ya Menurut aku Jauh lebih Mewah aja sih Keliatannya Eh, lebih mewah Deng Terus Kita buka nih Si ring emasnya Pake gunting Boleh Pake kuku Boleh Terus Kita masukin Si kodokannya Terus si Kokot udangnya Terus kita tutup lagi deh Kita ketemuin tuh Ujung sama ujung Si ringnya Lagi-lagi ini opsional kok Boleh pake jari Boleh pake tangan Boleh juga enggak Terus di ujungnya lagi tadi Jadi gunting itu multifungsi Selain untuk menggunting Atau merobek Boleh juga membantu kita Untuk membuka ring emas Kayak gini Abis itu dimasukin lagi si Kokot udang Terus kita ketemuin lagi Pake tang Pake tangan juga boleh ya Girls Nah, jadi deh Pas kan 20 cm Tadang Cantik dong Ih, cantik banget Sumpah Sumpah Ini keren banget Gila Cantik banget Perpaduan warnanya juga bagus Aku pake yang coksu ini Sama yang putih Yang coksu tuh harganya 6.000 Satu Kalung bulat Yang putih tuh 4.000 Dan Kodokan itu Kodokan itu Harganya Berapa ya 2.500 Satu kantong kecil Gitu loh Habis itu ring emasnya juga Harganya 2.000 Nah, si Kodokannya ini Memang agak mahal ya Kokot udangnya Maaf maksudnya Kokot udang itu Satu lusin itu Harganya 10.000 Kalau untuk yang ukuran 12 mm Nah, aku tuh Sebenarnya ada all shopnya Tapi Sebenjauh ini Masih fokus di Instagram aja Jadi teman-teman Boleh kunjungin Di Review Project Kalau di Shopee sih Belum ya Aku masih di Review Project aja Nah, kurang lebih Kayak gini nih Cara pemakaiannya Bagus kan Mewah juga dong Keliatannya Nah, buat teman-teman Yang mau Komentar lagi Atau mau request Boleh komen di bawah ya Terima kasih buat nonton Thanks for watching See you Bye Bye selamat menikmati